Pemirsa Tim Gabungan Polri dan TNI sedang melakukan proses evakuasi terhadap pesawat Tukano TNI Angkatan Udara yang jatuh pada pagi tadi. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Humas, Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Argo Yuwono. Hingga kini, mereka juga masih belum bisa memastikan mengenai detail insiden yang terjadi tersebut, termasuk detail kondisi pesawat maupun kerusakan dan korban yang ditimbulkan atas insiden ini. Yuwono juga mengatakan pihaknya akan segera melansir informasi mengenai kondisi terkini terkait insiden pesawat jatuh tersebut setelah proses evakuasi selesai dilakukan. Pesawat Tukano TNI Angkatan Udara dari lapangan udara Squadron 21 jatuh di Blimbing, Malang, Jawa Timur. Pesawat jatuh di Simpang 4 LA Sucipto dan mengenai rumah warga. Jenis pesawat yang jatuh merupakan pesawat latih kecil dan kondisi pesawat saat ini masih berada di atas rumah warga. Pemirsa kami juga mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini polisi mengamankan lokasi pesawat jatuh di Simpang 4 LA Sucipto, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi kecelakaan berada di tengah pemukiman yang sangat padat penduduk. Dan dari laporan lokasi bahwa garis polisi telah dipasang di lokasi kejadian. Polisi juga saat ini menyisiri area untuk memastikan korban jiwa maupun tewas atas peristiwa ini. Dan hingga saat ini warga masih terus memenuhi lokasi dan beberapa warga mengatakan pesawat sempat bermanufar di langit Kota Malang. Pesawat kemudian menukik tajam lalu menghantam rumah warga. Sementara itu beberapa mobil pemadam kebakaran telah mendatangi lokasi. Tampak juga di lokasi menurut informasi kami terima sebuah mobil ambulans datang ke lokasi dan membawa korban menuju ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Namun belum diketahui bahwa detail dari korban ada beberapa orang. Tetapi informasi yang kami terima sejak awal bahwa ada tiga orang yang berada di sekitar lokasi insiden tersebut. Yang pertama adalah mayor penerbang berinisial EFI. Kemudian adalah copilot bernama Saiful dan Ibu Pujianto yang semuanya telah dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Pesawat jatuh menimpa bagian belakang rumah warga bernama Bapak Pujianto yang terjadi sekitar pukul 10 lebih 15 waktu Indonesia Barat.